ya unboxing paketan dari indonesia teman-teman this is same rendang gadi yo dibuka isinya apa want to try some other products let's see and ini wajib video unboxing sorry aru you can eat it when you get back okay it's okay bapak rendang gadi ini yang kedua kalinya bagus banget ya idenya rendang gadi ini instant gak makan waktu let's see what the same first thing bumbu rendang instead bumbu rendang instant ini bumbunya isn't it same like i can put ayam inside oh yes yes i i want that yes dua tiga empat all the same lima enam bumbu rendang semua ah not spicy i want patas patas okay different different patas tida patas padas but okay this is medium okay so they send for you also and me also for me patas and for you not patas ada dua macam yang ini medium spicy beda sedang terus yang ini not spicy tidak pedas i want this medium okay temen-temen yuk masak-masak beli daging dulu ya so let's go inside and buy kambing for the first time already bought the kambing and now let's go home ini daging kambing yang dibeli suami tadi setengah kilo 400 rupiah ini mau saya cuci ini pertama kalinya mau masak daging kambing temen-temen udah bersih jadi disini yang jual daging itu udah bersihin temen-temen tinggal dipilih ulang ini ada kayak jelly jelly gitu temen-temen saya buang ini daging kambing halal beli di tempat muslim yang jual coba saya bau nggak bau amis nggak bau lebus Hai semuanya saya di dapur lagi saya mau masak rendang ini sudah ada enam bungkus bumbu rendang yang ini pedas sedang dan yang ini tidak pedas kali ini bumbunya aja ini dari rendang gadih lagi dan saya mau masak pakai daging kambing yang lalu itu sudah siap saji siap makan nah kali ini rendang gadih kirim lagi buat saya sekeluarga bumbunya aja saya menambahkan dagingnya dan kelebihan dari rendang ini ini itu tidak memakai bahan pengawet tidak pakai MSG ini bisa bertahan sampai satu tahun di suhu ruangan karena menggunakan teknik sterilisasi dengan uap bertekanan ini menggunakan lebih dari 10 jenis rempah dan rimpang asli Indonesia bumbunya udah lengkap jadi nggak perlu nambahin bumbu lain atau santan bisa untuk membuat rendang daging sapi kambing ayam dan lain-lain sesuka temen-temen saya pakai daging kambing kali ini nah karena ini bumbunya udah jadi udah lengkap jadi nggak perlu memasak yang lama cukup dua jam saja untuk masak ini terus ini sudah memiliki izin edar dari BPOM dan tentunya halal temen-temen bisa langsung cek produknya ini di instagram at rendanggadih.official oke temen-temen itulah kelebihan dari rendanggadih ini dan saya salut buat yang punya ide ini praktis banget kemasannya juga oke banget ya bagus bisa dibawa kemana-mana bisa dibawa ke luar negeri oke temen-temen sekarang saya mau masak daging kambing dengan rendanggadih ini dan masaknya mohon maaf temen-temen bisa memasaknya dengan cara merepus ditambahkan dengan bumbu ini tapi saya akan menggunakan cooker atau presto jadi dagingnya saya masukin ke presto saya tambahkan air kemudian saya tambahkan bumbu ini mohon maaf temen-temen panggilan darurat jadi suami yang lanjutin ini tuh gampang banget sampai suami aja bisa loh cuma masukin daging sama masukin bumbu doang ini adalah kompliment saya bisa memasaknya atau kamu hanya memasaknya saya? memasaknya memasaknya oke ini adalah super pedas super pedas, bukan super pedas, ini pedas sedang pedas sedang, pedas pedas sedang, pedas pertama kali kita coba memasak kambing, itu kenapa saya beli ini satu bungkus ini untuk setengah kilo daging two packs inside bumbu spicy and maniak kelapa coconut oil minyak kelapa spicy sauce bumbunya ditumis dulu ini cara suami temen-temen bisa langsung cek cara bikinnya dibungkusnya ini coconut oil and masala dan Terima kasih telah menonton! 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 aku suka ini kuah aku suka ini kuah unik uniknya dimana indian indian suka memasukkan lemon dan bawang dan bawang jadi ada bawang dan bawang sebagai salad gitu loh temen-temen tapi ini tadi gak memotong bawang merah monster temen-temen temen cahamad awal mama Turun enak banget temen-temen yang tidak tahu menjelaskan untuk memakai makanan dan sedang makan simple oke teman-teman terima kasih sudah nonton vlognya sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya